Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mimpi-mimpi besarnya Semangatnya dan spiritnya dan seterusnya Itu sebagaimana Praktek para ulama klasik Menjelang satu maut masih sholat Masih kiam Masih sujud Dan kalau gak bisa Sholat dalam kondisi berdiri Mereka sholat dalam kondisi duduk Dan ketika ditanya Lalu mereka mengatakan Saya sedang berlomba dengan nafas-nafas saya Jadi mereka mengambil angle perlombaan Di saat-saat yang genting Di saat-saat yang sulit Di saat-saat yang capek Di saat-saat yang letih Hadirin mungkin kita diantara kita pernah Mendampingi keluarga atau orang tua Atau kakek nenek Yang menjelang Wafat mereka Lalu mereka Kesulitan bernafas Mereka Ngos-ngosan ketika bernafas Mereka gak mudah Untuk nafas itu susah Berat Dan apa yang mereka rasakan Untuk bernafas Menjelang sakratul maut Itu lebih berat Lebih capek Daripada capek kita di malam ini Di malam ke-28 Atau sholat malam ke-29 Atau kalau bonus malam ke-30 Itu lebih berat Lebih capek Lebih letih Untuk bernafas itu berat Dan mungkin Mungkin sebagian kita Pernah ngalamin itu ketika Covid kemarin Ketika saturasi sudah rendah Nafas itu susah Itu capeknya minta ampun Itu berat Dan menakutkan Lalu Allah sembuhkan kita Itu kan sebagai ibrah bagi kita Ingat loh Kita pernah mengalami masa seperti itu Dan Allah kasih kesempatan kita Untuk kembali beribadah Kembali beramal sholat Artinya Bernafas itu susah Ketika Kondisi demikian Tapi Para ulama kita Tidak mengambil Angle Excuse gitu lah Gak mengambil Angle Cari-cari alasan Ya saya harus istirahat Saya harus banyak ini Tapi mereka justru mengambil Angle Saya sedang berpacu Dengan nafas-nafas saya Maka saya harus sholat Saya harus berdikir Saya harus takarub Kepada Allah SWT Karena gak ada yang nolong saya di hari kiamat Gak ada yang nolong kita Orang yang pasang badan kita di dunia Gak bisa nolong kita di hari kiamat Kecuali diizinkan oleh Allah SWT Nafsi-nafsi Sendiri-sendiri Sebagaimana kata Nabi kita Salah Allah Dan kita akan berhadapan dengan Allah SWT Bila turjuman Tanpa penerjemah Berhadapan dengan Allah sendirian Oleh karena itu Ini bukan tentang fisik Fisik jelas capek Gak usah diperlebatkan Fisik letih Fisik lelah Fisik kurang tidur Fisik mungkin agak-agak kurang-kurang Ini tentang jiwa Dan mental Apabila jiwa itu besar Maka jasmani akan kesulitan Untuk mengimbangi jiwa tersebut Maka mari kita bercermin Apakah Malam-malam ini Menyingkap Bahwa jiwa kita kerdil Atau malam-malam ini Sebagai saksi Di hadapan Allah Bahwa jiwa kita Adalah jiwa yang besar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.